Hai pelajari baik-baik nanas ini aja Subhanallah ya luar biasa lo semua bagiannya bermanfaat bahkan yang tidak kalau bermanfaatnya bagian tengahnya ini kalau bahasa sini apa ya bonggol bulurnya kalau bahasa kampung saya bonggolnya nanas ini Bu sekalian ada bisa eh bisa gunakan untuk alergi alergi jadi diambil bonggolnya di blender sama haba tuh soda di blender ya di blender jadi satu bonggolnya kurang lebih gitu kan ya bolehlah biar ada kerjaan Hai jadi bonggolnya itu di ambil di blender sama haba tuh soda untuk kasus-kasus alergi misalkan sinusitis salah satunya ya ini situ sih bukan alergi tapi salah satu sakit lah penyakit yaitu bisa pakai itu tadi termasuk juga kita Indonesia ini punya sumber asam amino yang sangat luar biasa sumber asam amino tadi kan gen gen tadi susun gen tadi kan bahan-bahannya sama amino maka salah satu sumber asam amino yang terbaik yang ada pada negeri ini namanya air kelapa air kelapa tuh kalau anda masukin racun bygone racun tikus ya bukan racun tikus dia bisa menggumpal jadi sama air kelapa tuh digumpalkan tuh dahsyatnya air kelapa bisa mencegah racun atau menyerap racun air kelapa air kelapa apa tergantung kalau usia anda masih muda air kelapanya muda eh serius air kelapa muda sama air kelapa tua kelapa muda sama kelapa tua beda kandungan pernah saya tulis baca aja di Instagram pernah saya tulis ya kalau yang umurnya sudah ya Pak puluh lima tahun 50 tahun ke atas minumlah air kelapa tua hai halo hahaha lalu jadi kan kelapa tua tuh kan biasa dibikin santan kan Hai ya Jadi Jangan dibuang airnya di minum dan pH-nya dia memang lebih sedikit tidak se-asam kelapa muda. Karena kan lebih light dia kan. Kalau asam kelapa muda kan biasa lebih tajam. Karena lebih asam. Supaya dia pH-nya lebih turun, eh bukan lebih, lebih netral, maka Anda bisa masukin garam. Ini air kelapa itu. Setelah dimasukin garam, Anda masukin kurma. Setelah itu diapain? Di blender. Nanti ditunggu sampai dia larut di situ. Lalu minum air sarinya itu. Apa efeknya? Detox. Dia bisa mendetox badan. Dan air kelapa itu bisa Anda topping. Toppingnya bisa pakai jahe, bisa pakai kunyit. Bisa. Blender tadi. Kasih kurma, kasih madu, kasih garam. Itu buat detox badan. Buat asupan mikronutriennya itu menggunakan air kelapa yang tua. Jadi ibu-ibu yang sudah maaf, ada penyakit-penyakit degeneratif, minum air kelapa tua. Mudah boleh nggak? Mudah. Tapi air kelapa mudah juga tidak semua. Kalau menurut guru saya, karena saya bicara begini juga ada aditunya, ada orang-orang di belakang saya yang punya penelitiannya. Itu salah satunya adalah air kelapa yang, atau kelapa yang dagingnya masih ingusan. yang halus banget dulu baginya. Itu paling tinggi asam aminonya. Ambil itu bisa di blender. Ya, air kelapa itu. nggak apa-apa. Tapi sebaiknya sih, kalau saya saran, kalau Anda pernah ketemu dengan abang-abang yang jualnya kelapa dan orang yang biasa sudah lama jualan, pasti dikasih garam sama dia. Sama juga dengan abang jualan rujak. Abang jualan rujak, kalau dia tahu cara bikin bumbu rujak yang baik, pasti dia akan pakai pisang mentah. Betul kan? Itu, itu ada ilmunya tuh. Ilmu tentang makanan. Ya, termasuk kunyit. Kunyit itu kalau ibu-ibu mau dapatkan kunyit dengan jadi kunyit itu kalau Anda bikin kunyit ya, ini kan kunyit. Mau dapatkan penyerapan kunyit ini lebih baik, ya, maka Anda masukkan kunyit itu black pepper, lada hitam. Jadi kunyit, misalkan gini, tadi yang kita bikin tadi itu, kunyit diiris-iris, lalu dimasukkan air panas, lalu kasih black pepper. Maka penyerapan kunyitnya akan jauh lebih baik. Dan lagi-lagi, kalau mau lebih cepat dia diserap tubuh, maka kecilkan ukurannya. Parut. Ya, diparut. Boleh, pakai parut juga gak apa-apa. Atau mungkin habis diparut, terus Anda keringkan di oven juga gak apa-apa. Di angin-anginin gitu. Nanti lama-lama kan dia kan jadi bubukan, jadi serbukan. Juga bisa. Habis itu, cara itunya benar dikocok-kocok. Disini. Oh, ini bonggolnya. Iya. Nah, ini bonggol nanas ya. Kalau Anda lihat kayak begini, maka ucapkanlah Anda lihat sesuatu yang disitu Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, maka ucapkan itu. Supaya kita makin kuat perasaan kita dengan Allah. Contoh. Lihatlah daun ini. Ada daun yang besar, ada daun yang kecil, terus ada pohon mangga, ada mangganya teruntai, terjuntai disitu. Allah yang susun semua itu. Anda lihat mungkin di padat, disini ada batu, ada batu, mungkin Anda bagi ke gunung, ada batu kecil, ada batu besar. Allah yang susun sedemikian rupa. Akidah itu begitu sebenarnya. Supaya kita merasa apa? Ini enggak kebetulan. Mana bisa petani bikin mangga tergantung. Dari awal biji loh. Apalagi kalau kita bicara tentang manusia. Dari air yang hina, dari sperma. Sperma itu kan kecebong. Kecebong, duduk-duduk gitu, terus masuk ke dalam ovum, ke sel telur, itu pun nembusnya itu luar biasa, susah dia. Terus tiba-tiba dari situ, lengket dia kan, terbuahin, pembuahan, nempel di dinding rahim. Siapa nempelin? nempelin. Nempelin lain, habis itu, supaya dapat makanan, dari situ akhirnya dibikin saluran, kabel, namanya placenta. Siapa yang bikin? Ya, robana makholak, taha'azabatilah, gitu loh. Jadi setiap kita mandang sesuatu, sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, di segenap penjuru langit, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Lihat burung, Anda dikasih sayap, gak bisa terbang. Buyung, burung, gitu kan, tiba-tiba kok bisa ngepak, bisa terbang, pak, ngepak, terbang. Ada gak Allah bilang, Allah, dialah yang menggerakkan awan, dia menggerakkan sayap, Allah bilang semua. Gak ada Tuhan berani, jadi maaf, kalau ada yang ngaku Tuhan, coba declare kayak begitu. Silahkan declare, siapa yang menggerakkan gunung itu? Gunung itu berjalan sebenarnya. Siapa yang menggerakkan awan? Allah semua loh. Yang Allah butuhkan apa? Yang Allah perlukan apa? Sembahlah dia. Jangan sekutukan dia. Kalau lagi sakit, kembalilah sama Allah. Kembalilah pada apa yang dia ciptakan. Kalau belum sembuh, sabar. Sekian tahun nyampahin badan, sekian tahun katakanlah kita zolim dengan badan kita, tiba-tiba minta sembuh sekali sehari dua hari, ya gak etis namanya. Nabi Ayyub AS dia minta. 20 tahun dikasih ujian sama Allah, baru 20 tahun kemudian, 18 tahun istrinya bilang sama Nabi Ayyub, tolonglah berdoa sama Tuhan, sama Allah, supaya engkau disembuhkan. Nabi Ayyub hitung, mana lama kita hidup susah, mana lama kita hidup senang. Ternyata lebih lama hidup senangnya. Masih dulu. Akhirnya di daun ke-20 baru dia berdoa. coba. Nabi. Ya maka kalau lagi sakit, ya bersyukur dulu. Tumpahkan air mata sama Allah, minta sama Allah. Karena mungkin, itu cara Allah untuk menguras air mata kita. Tanpa sakit, mungkin Allah gak akan kasih, gak kasih kenikmatan ibadah orang yang sakit. Zikirnya, baca Qur'annya, sholatnya mungkin, itu jauh lebih nikmat dan khusyuk. Gitu loh. Nikmati itu. Ya sebagai salah satu bentuk kasih sayang, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nih semua, toolsnya aja. Tools. Apakah minum begini menjadi jaminan sembuh? Enggak. Kalau Allah tidak berkendak, tidak bisa. Tapi demi Allah, saya katakan, kalau Allah berkendak, hanya mungkin minum beginian saja bisa, mungkin orang bisa hamil. Kalau Allah berkendak. Yang kita butuhkan apa? Selaraskan diri kita dengan kehendaknya Allah. Lakukan apa-apa yang Allah suka. Jangan zolimi badan. Jangan lagi sakiti badan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi seperti itu, betul sekali. Jadi semakin kita mengenal-mengenal mereka-mereka, semakin, ya Allah terima kasih banget hidup di Indonesia. Terima kasih.